Kapal layar motor atau KLM NOAH mengalami insiden patah kemudi di perairan Sebayur, Labuan Bajo, Kabupaten Menggerai Barat pada Rabu 2 Maret. Kapal pinisi itu berangkat dari Labuan Bajo untuk melakukan perjalanan wisata dengan ruta Labuan Bajo, Kelor, Padar, Pulau Komodo hingga Labuan Bajo. Namun dalam perjalanan dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo, tiba-tiba terjadi perubahan cuaca, di mana arus laut kuat dan hujan lebat sehingga menyebabkan masalah di bagian kemudi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan pos Kupang, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Gesio. Halo, selamat siang rekan mei, selamat siang tribuners di manapun Anda berada. Sedapkan saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Menggerai Barat, Provinsi Mesir Tenggara Timur. Kapal Pinisinoa mengalami insiden patah kemudi di wilayah perairan Sebayur, Labuan Bajo, Desa Pasir Panjang, Kecematan Komodo, Kabupaten Menggerai Barat. Insiden itu dialami sekitar pukul 12 siang kemarin dan langsung dilaporkan kepada tim SAR untuk segera melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi yang dilakukan bersama dengan Koordinator POSAR Menggerai, Edi Suriono mengatakan bahwa proses evakuasi berjalan dengan lancar dengan sejumlah personil yang diterjukan baik dari TNI maupun juga Polri. Dan proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 13.20 di mana para penumpang, sepuluh penumpang yang terdiri dari empat laki-laki dan enam perempuan, dievakuasi dari lokasi kejadian menuju pelabuhan Pelni, Labuan Bajo. Dapat saya laporkan juga, sebanyak 12 kru kapal yang berada di kapal tersebut pun juga selama dari insiden tersebut. Dan setelah kejadian itu terjadi sekitar pukul 15-16 waktu ini sebagian tengah, kapal Pini Sinoa tersebut telah dievakuasi menggunakan kapal lainnya ditarik hingga ke pelabuhan Labuan Bajo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!